Halo Sobat Youtube, balik lagi di channel Youtube Monopet. Pada kesempatan kali ini saya memiliki sebuah produk yang mungkin akan bermanfaat bagi kalian yang sedang ingin memperluas jaringan internet kabel di rumah. Nah untuk produknya ini adalah Managas Fit dari Luigi dengan modelnya RGIS 208GC. Kenapa kita harus memilih Managas Fit? Nah sebelum kita bahas lebih lanjut, kita akan membahas dulu kenapa kita harus menggunakan Managas Fit. Nah untuk Managas Fit ini adalah sebuah alat yang bisa kita gunakan untuk mengontrol jaringan internet. Misalnya digunakan untuk mengontrol jaringan ISP internet. Ataupun digunakan untuk mengontrol jaringan lokal, seperti untuk hotspot, pppoe, ataupun di ACP. Produk Luigi dengan modelnya RGIS 208GC. Ini merupakan Managas Fit dari Luigi yang menarik perhatian saya. Karena memiliki spesifikasi utama yang sangat bagus, diantaranya sebagai berikut. Luigi RGIS 208GC ini dilengkapi dengan 8 port gigabit, yang bisa kita gunakan untuk menghubungkan kebanyak device. Memiliki batas kecepatan switching sebesar 16 gigabit per second. Memiliki batas kecepatan pengiriman di kisaran 11,9 megabit per second. Oke, sekarang kita akan coba unboxing untuk mengecek isi kelengkapan yang ada pada kemasan Managas Fit Luigi dengan serinya RGIS 208GC. Langsung saja kita coba unboxing. Untuk yang pertama, kita mendapatkan buku garansi. Nah, untuk garansi dari Managas Fit Luigi dengan modelnya RGIS 208GC. Ini selama 3 tahun. Nah, untuk yang kedua, kita akan mendapatkan Quick Start Quit atau buku panduan penggunaan. Nah, di dalamnya ini berisi beberapa informasi, seperti isi paket, instalasi dan caringan, informasi port, dan juga ada informasi untuk spesifikasi. Untuk yang ketiga, kita akan mendapatkan Power Adapter. Nah, untuk bentuknya seperti ini. Nah, pada bagian sini ada beberapa informasi, seperti model, input, dan juga output. Untuk yang keempat, kita akan mendapatkan unit Managas Fit dari Luigi dengan modelnya RGIS 208GC. Nah, untuk bentuknya seperti ini, menggunakan material seng ataupun besi. Nah, untuk interface-nya bisa kita cek di sini. Di sini ada konektor DC. Ada 8 port Ethernet LAN yang sudah mendukung dalam koneksi caringan Gigabit. Ada LED status. Terus, untuk bagian belakang bisa kita cek di sini. Di sini ada tombol Reset. Ada konektor grounding. Terus, untuk bagian bawah, di sini ada beberapa informasi, seperti model RGIS 208GC. Versinya masih menggunakan versi 1.10. Untuk power-nya 5V 1A. Untuk IP address-nya 10.44.77.200. Oke, sekarang kita akan mulai untuk pembahasan langkah-langkah konfigurasi Managas Fit dari Luigi dengan modelnya RGIS 208GC. Untuk langkah yang pertama, kita nyalakan dulu Managas Fit dari Luigi. Kita nyalakan menggunakan power adapter. Untuk langkah selanjutnya, kita bisa menghubungkan Managas Fit dari Luigi ke laptop ataupun PC menggunakan jaringan kabel. Untuk port yang digunakan ini bebas, kita bisa menggunakan port 1-8. Untuk langkah selanjutnya, kita setting laptop ataupun PC menggunakan IP static. Misalnya menggunakan IP 10.44.77.1. Untuk langkah selanjutnya, kita mengakses ke IP address menggunakan IP 10.44.77.200. Untuk langkah selanjutnya, kita harus setting dulu untuk password-nya. Untuk password, ini digunakan untuk login ke Managas Fit dari Luigi sebelum kita mulai untuk konfigurasinya. Untuk langkah yang selanjutnya adalah konfigurasi dasar, seperti membuat VLAN ID dan juga mengatur port yang akan digunakan sesuai kebutuhan yang digunakan. Untuk menambahkan VLAN ID, kita masuk ke menu VLAN Member. Untuk selanjutnya, kita bisa menambahkan untuk VLAN ID yang digunakan. Nah, untuk VLAN ID ini bisa kita gunakan untuk memisahkan lalu lintas jaringan internet ataupun jaringan lokal. Misalnya, untuk jaringan ISP, jaringan hotspot, jaringan DHCP, ataupun jaringan internet yang lain. Nah, untuk contoh VLAN ID yang digunakan, kita akan menggunakan VLAN ID 1, 2, 3, sampai 8. Nah, untuk menambahkannya ini sangat mudah. Kita bisa memasukkan 1, kita pilih add. Terus menambahkan VLAN ID 2, kita pilih add. Terus menambahkan VLAN ID 3, kita pilih add. Dan juga kita bisa menambahkan sampai VLAN ID 8. Nah, untuk selanjutnya, kita akan konfigurasi untuk VLAN ID yang digunakan. Nah, untuk mengaturnya, kita bisa masuk ke menu VLAN Setting. Nah, pada VLAN Setting, kita bisa mengatur untuk VLAN ID yang digunakan sekaligus VLAN ID yang digunakan. Untuk yang pertama, kita akan setting untuk VLAN 1. Untuk VLAN Tiba, kita pilih draw. Untuk native VLAN, kita bisa pilih VLAN ID 1. Untuk permit VLAN, karena ini digunakan untuk semua pot, kita pilih VLAN ID 1 sampai VLAN ID 8. Untuk selanjutnya, kita akan setting untuk pot yang kedua. Untuk VLAN Tiba, kita pilih draw. Untuk native VLAN, kita pilih VLAN ID 2. Untuk native VLAN, kita bisa pilih VLAN ID 1 dan juga 2. Untuk selanjutnya, kita setting untuk pot yang ketiga. Untuk VLAN Tiba, kita pilih draw. Untuk native VLAN, kita pilih VLAN ID 3. Untuk permit VLAN, kita bisa setting VLAN ID 1 dan juga 3. Nah, kalian bisa melanjutkan untuk konfigurasi pot yang keempat sampai pot 8. Untuk cara konfigurasinya ini sama. Selanjutnya, mari kita lihat apakah fungsi dari VLAN ID atau virtual local area network pada managas fitur IC dengan modelnya RGS208GC ini berfungsi ataupun tidak. Langsung saja kita coba. Untuk langkah yang pertama, kita hubungkan managas fitur IC ke mikrotik. Untuk pot yang digunakan, kita menggunakan pot 1. Untuk langkah selanjutnya, kita bisa hubungkan managas fitur IC ke jaringan internet, misalnya menggunakan pot 2. Untuk langkah selanjutnya, kita akan menambahkan untuk VLAN ID untuk setiap pot yang digunakan pada managas fitur IC. Seperti kita akan setting untuk nama VLAN, nomor VLAN ID, dan juga pot Ethernet yang digunakan untuk terhubung ke managas fitur IC. Untuk langkah selanjutnya, kita akan mengetes untuk koneksi jaringan VLAN ID-nya. Nah, di sini saya menggunakan fitur DACP Client. Nah, pada DACP Client, kita bisa pilih menu tambahkan. Pada menu interface, kita bisa memilih untuk VLAN ID yang digunakan untuk terhubung ke sumber internet. Untuk melihat hasilnya, kita bisa melihat pada menu DACP Client, pada bagian interface yang baru kita tambahkan. Nah, jika kita mendapatkan konfigurasi IP address dari sumber internet, maka untuk fungsi VLAN ID pada managas fitur IC dengan modelnya RGS208GC ini bisa berfungsi dengan baik. Nah, untuk selanjutnya, mari kita lihat untuk kelebihan dari managas fitur IC dengan modelnya RGS208GC. Nah, untuk kelebihannya sebagai berikut. Untuk yang pertama, performa kecepatan. Untuk managas fitur IC dengan modelnya RGS208GC, ini menawarkan kecepatan tinggi dalam men-transfer data dengan menggunakan 8 port Ethernet Gigabit. Untuk yang kedua, managas fitur IC dengan modelnya RGS208GC, ini memiliki kemampuan untuk mengelola laulitas jaringan untuk jaringan internet dan juga jaringan lokal. Misalnya kita gunakan untuk ISP1, ISP2, ISP3, atau kita gunakan untuk jaringan lokal seperti hotspot, PPPOE, ataupun DHCP. Bila kita bandingkan dengan beberapa kompetitornya, untuk managas fitur IC dengan modelnya RGS208GC, ini dapat kita temukan dengan harganya yang lebih terjauh kau, yaitu di kisaran RGS400.000an. Jadi apakah managas fitur IC dengan modelnya RGS208GC, ini cocok untuk kalian? Nah ini tergantung dengan kebutuhan jaringan yang digunakan dan juga dana yang kalian perlukan. Nah jika kalian memang memerlukan sebuah managas fit dengan performa yang bagus dan juga harganya yang lorak, ini bisa menjadi salah satu pilihan yang bisa kalian gunakan. Di sini perlu kalian ingat bahwa setiap kebutuhan jaringan ini akan berbeda, jadi untuk konfigurasinya ini akan berbeda, jadi kalian harus bisa untuk cara konfigurasinya. Terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga video ini bisa bermanfaat untuk konfigurasi managas fit dari Luigi dengan modelnya RGS208GC. Salam dari WanoBit. Terima kasih sudah menonton video ini.